Oke bang kembali bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video vlog mungkin ya Video vlog mengenai saya membersihkan laptop saya ini Bagian dalamnya ya dan ini jujur udah 2 tahun setelah pembeliannya udah mau 3 tahun Dan ini belum pernah saya buka sama sekali Sebenernya dibuka pernah tapi khusus untuk bagian atas dan bagian bawahnya belum pernah Karena waktu itu saya tidak bisa membukanya ya Karena sekarang saya sudah bisa membukanya Akhirnya saya buka dan saya akan bersihin bagian kipasnya ya Bagian kipasnya kalau kalian bisa lihat sini juga ya kotor sekali ya Bagian kipasnya dan sini juga ya kanan kiri kotor ya Dan mungkin nanti saya akan ganti pasta ya Tapi mungkin nanti nggak sekarang karena kalau sekarang saya belum ada pastanya Dan kalau misalnya sekarang saya buka gitu ya bagian besinya Bagian ini ya Nah bagian ini ya Kalau misalnya nanti saya buka sekarang gitu ya Itu harus langsung diganti ya pastanya Cuman karena saya nggak punya pasta Jadi saya akan bersihin dulu aja sekarang untuk ininya Dan ini ada RAM dan ada chipset Ada CMOS dan RAM dan sebagainya ya Di sini saya akan bersihin dulu ya semuanya Di sini kita akan bersihin oke Langsung saja kita akan mulai Oke Pak jadi untuk pemersihannya ya Di sini saya menggunakan alat ini Yaitu blower ya Jadi misalnya kita simpan di sini saja ya kan Nggak kelihatan di kamera dan di sini ada kuas yang kecil ya Untuk bagian yang halus-halusnya Dan di sini ada kuas yang besar untuk bagian yang luarnya atau mungkin yang kasarnya ya Nah di sini juga saya akan membersihkan bagian ininya ya Bagian bawahnya gitu ya dari plat ininya Nanti saya akan bersihkan menggunakan alkohol gitu Pak ya Coba di sini kita akan lihat dulu sebelumnya kayak gimana ya Oke Pak jadi di sini kita akan langsung saja memulai untuk pemersihannya ya Di sini kita akan pertama-tama menggunakan dulu kuas yang ini Atau mungkin kita akan bagian bawah dulu kali ya Bagian bawah dulu Di sini kita akan balikkan saja ya kan Di sini ada ininya ya kan ada yang kayak begininya Tinggal kita bersihkan saja menggunakan ini ya Untuk ininya bagian-bagiannya Kalau bisa kalian bersihkan sampai benar-benar bersih ya Jadi biar tidak menghalangi proses atau mungkin Kintarija gitu ya dari laptopnya gitu kan Menggunakan kipas ini Ini kita akan bersihkan juga kipasnya Atau mungkin kalau kipasnya kalian bisa bersihkan nanti ya Jadi kalau kipas ini kan bisa dibuka seperti ini Kalau misalnya mau lebih bersih Nanti aja di bagian buka Sekarang kita akan bersihkan dulu ya bagian ininya Dan di sini kita akan Bada bagian besi yang Kalau misalnya kalian pegang di sini kayak meleleh ya Apa mungkin karena terlalu panas gitu ya Saya juga nggak tahu mungkin nanti saya akan ganti ya pastanya Tapi nanti nggak sekarang Karena kalau sekarang ya Saya nggak punya pastanya dan harus langsung diganti Kalau misalnya bisa sih nggak langsung diganti Tapi saya nanti ya nggak akan bisa menggunakan laptop ini gitu ya Karena ya nggak bisa nyala Ya bisa nyala tapi nanti bakal rusak Kalau misalnya nggak pakai ini Nggak pakai beginian ya Ini kita akan bersihkan saja ya Dan setelah bersih bagian bawahnya Di sini kita akan flip gitu ya Atau mungkin kita akan balikan Dan seperti ini saja ya kan Dan di sini kita akan membersihkan bagian kipas ini Ya kan sampai pinggir-pinggirnya dengan kuas ya Nah tapi kalau misalnya kalian punya kuas Yang kuas melukis yang kecil Itu lebih bagus Pak ya sebenarnya sih ya Cuma karena saya nggak punya Cuma punya ini yang buat kamera Jadi saya pakai aja ini ya kan Di sini kita akan bersihkan Dan ini kelihatan kayak ada debu gitu ya Ada asapnya Di sini kita akan bersihkan Uh debunya gila Udah 2 tahun ini nggak dibersihin Pak Karena saya waktu itu jujur nggak berani Pak ya Untuk kebukanya Kalau sekarang ya bukan berani aja gitu Santai kalau sekarang ya Udah 2 tahun ini Ini kita akan bersihkan si ininya ya Si bagian pembuangan ini Karena kalau kehalangan ya nanti juga debunya Bukannya keluar malah masuk lagi gitu Jadi gagal keluar gitu ya Ini kita akan bersihkan saja semuanya Sampai benar-benar bersih Dan benar-benar bagus Ini jujur ini kayak keluar asap gitu ya Ini saking banyaknya debunya gitu ya Nah kalau misalnya ada celah-celah yang tidak Jangan tahu gitu ya Kalian bisa menggunakan blower ini Yang kecil ini Nah seperti itu saja Just like so Kita akan bersihkan ya Oke jadi yang sebelah sini Yang sebelah kanan sudah bersih Kalau misalnya kalian mau lebih mudah lagi Dan lebih cepat lagi Kalian bisa menggunakan blower yang elektrik Karena kalau yang kayak gini Daya tiuknya nggak terlalu bersih ya Kalau misalnya gitu bisa sampai bersih ya Nggak harus berkali-kali gitu Diulang-ulang Cuma terserah kalian Kalau misalnya membeli Murah cuma 160 ribuan deh Kalau nggak salah ya Kalau nggak salah gitu ya 160 ribu kalian sudah dapat Blowernya ya Dan disini sepertinya Untuk kipasnya sudah beres ya Disini kipasnya sudah beres Sudah bersih juga ya Semoga saja Dan disini bagian penyaringnya ini Sudah bersih semuanya Dan mungkin disini saya akan Menambahkan sentuhan ya Menggunakan alkohol Untuk lebih bersihnya Besi yang ini Dan disini mungkin kita akan ambil dulu Alkohol berserta tisu atau mungkin kapas Tapi saya saranin kapas ya Karena kalau kapas nggak terlalu mudah Jadi ancur ya gitu ya Biasanya kita akan ambil dulu Oke jadi disini saya sudah mendapat ya Alkoholnya Alkohol Berapa nih 95% ya 95% disini tertulis Dan kalau misalnya kalian mau beli Kalian bisa beli aja ke Apotek gitu ya Atau mungkin Ya Apotek ya Bukan Apotek Apotek Seharga 8 ribu Juga udah dapat Sebenarnya ini saya beli 7.500 ya Kalian bisa beli aja di Apotek gitu Murah Nggak harus yang mahal-mahal Alkoholnya sedikit aja Karena untuk Sedikit sebotol aja Ini bisa Banyak banget gitu ya Dipakainya Ini kita akan Bersihkan ya Si logamnya Biar lebih Bagus aja sih Kalau saya Biar lebih puas gitu ya Bersihinnya Sini bagian ininya juga Kita akan kasih Logam Kita akan kasih Alkohol ya Dan ini terlihat Bekas-bekas Seperti ini Nah itu berarti Si alkoholnya udah kotor ya Si alkohol Si kapasnya ya Kapasnya udah kotor ya Sini kita akan Melanjutkan Pinah sini Sangat hitam pak ya Kalau misalnya kalian bisa lihat Disini ya Hitam Untuk kipas doang Ini udah kotor gitu ya Dan disini kita akan Pasangkan mungkin ya Pasangkan bautnya Karena Untuk kipas ini Memang dibaut ya Untuk kipas ini Kita akan Oke pak Jadi disini kita sudah Beres ya Untuk memasangkan Semua bautnya ya Dan disini Sudah Paten juga Tapi kalau misalnya Kalian lihat disini Ini masih agak kotor ya Kipasnya Karena saya gak Bersih-bersih banget ya Karena mungkin nanti Saya juga akan bersihin lagi Secara total mungkin ya Dengan menggunakan Kuas yang lebih kecil Karena saya gak punya Kuas yang lebih kecil Jadi saya nanti akan Bersihkan ininya Sampai benar-benar bersih ya Mungkin Kalau perlu pakai alkohol Sekalian Pakai ininya Untuk kipasnya Biar benar-benar bersih gitu ya Dan mungkin disini Kita akan Memersihkan lagi Bagian ininya Menggunakan alkohol ya Tadi Dimana ya Kapasnya sih Saya simpan Ini dia Kapasnya ya Ini saya akan Menggunakan alkohol lagi Cukup sedikit aja Untuk alkohol ini Ya kan Sini kita akan Bersihkan ya Langsung saja Oke Jadi disini kita sudah Berhasil untuk Memersihkannya Mungkin ya Dan ini sudah Dan maghrib ya Jadi saya akan Break dulu Dan nanti kita akan Lanjutkan setelah saya Sholat ya Oke Jadi langsung saja Kita akan Langsung sholat ya Kita akan tunggu dulu Bentar Oke pak Jadi disini Kalau misalnya kalian Melihat gitu ya Disini Kayak simpan ke bawahnya Itu kayak Gak terlalu kotor ya Gitu ya Dan Biasa aja Warnanya mungkin Karena warnanya gitu ya Sama gitu Jadi warna debu Dan ini kayaknya Keliatannya bersih gitu ya Tapi mungkin disini Ini nanti kita akan lihat Dengan kondisi tisunya Seperti apa Setelah membersihkannya Disini kita akan Menambahkan alkoholnya Jangan terlalu banyak Tapi jangan terlalu sedikit juga Ya Karena mungkin ini Bakal jadi Sangat kotor mungkin ya Karena udah lama juga Dipersihin Dan langsung saja Kita akan Bersihkan ya Oke pak Jadi disini Kita sudah Berhasil ya Sudah beres Kayaknya Memersihkannya cukup Dan disini Kita akan lihat Tisunya Lumayan ya Lumayan kotor juga Tisunya Dan ya Udah Lumayan juga Bersih Mungkin disini Saya akan Lanjut membersihkan Ke komponen lainnya Gitu ya Ke baterai Dan sebagainya Dan disini Kita akan Langsung saja Mungkin ya Memasangkan Si motherboardnya Atau mungkin sebelumnya Sebelum kita pasang Disini kita akan Tiup dulu Menggunakan blower ya Segininya Biar tidak ada Sisa tisu Kalau misalnya Tisunya lepas gitu Atau mungkin Sobek-sobek gitu ya Mungkin disini Kita akan Membersihkan ya Ada bagian Bagian di egg house Ini yang belum Bersih gitu ya Mungkin disini Kita akan bersihkan Menggunakan kipas Yang besar Dan setelah Dibersihkan Menggunakan Koas Ini kita akan Tiup Biar tidak ada Debu-debu Yang tersisa Jadi biar Bagus juga Laptopnya Kalau misalnya Kalian mau Cepat Dan biar Tidak capek Dan biar Bersih total Saya saranin Kalian menggunakan Blower yang Mesin Biar cepat juga Cuman Kalau misalnya Kalian Mau murah Beli aja yang Kayak gini Paling cuma Rp10.000an Kita akan Bersihkan juga Engselnya Disini Kita akan Oke jadi Setelah Semuanya Sudah Dibereskan Dan Sudah Dibersihkan Disini Kita akan Langsung saja Memasang Motherboardnya Untuk Motherboardnya Ini Jujur Gampang Memasangnya Cuman ada Tiga baut Kalau tidak Salah Mungkin Saya juga Akan Pasang Langsung saja Disini Kita akan Langsung Pasang Oke Pak Jadi Laptopnya Sudah Menyala Terus Sampai Sini Dan Sini Mungkin Kita akan Melihat Apakah Kipasnya Berputar Atau Tidak Ini Mungkin Tidak Kelihatan Tapi Disini Kita akan Menyentralnya Kita akan Melihat Menggunakan Flashlight Dan Dua-duanya Sudah Berputar Dengan Bagus Dan Disini Mungkin Saya akan Selesaikan Untuk Laptop saya Ini Untuk Mungkin Semacam Dibersihkan Dan Dipasangin Semua Bukan Dipasangkan Semua Dan Disini Mungkin Kita akan Melihat Data C Apakah Terdeteksi SSD Oke SSD Terbaca Hardisk Terbaca Keyboard Nyala Semuanya Nyala Dan Cukup Segitu Untuk Video Tutorial Mungkin Tutorial Mungkin Juga Enggak Sebenarnya Bukan Tutorial Si Vlog Bagaimana Cara Membersihkan Kipas Atau Mungkin Vlog Saya Saat Atau Mungkin Saat Kekiatan Saya Membersihkan Kipas Dan Dalaman Laptop Dan Jadi Cukup Segitu Untuk Videonya Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Seperti Biasa Nama Saya Dan Terima kasih Terima kasih